Halti dilaporkan sukses melakukan uji coba kapal drone Tufan satu buatannya. Bebarengan dengan uji coba drone tersebut, Amerika Serikat langsung menarik kapal induk dari Laut Merah. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh seorang pejabat Amerika Serikat yang mengatakan Washington memerintahkan kapal USS Dwight di Ainshower agar kembali ke negaranya. Padahal kapal induk ini menjadi pemimpin kalau Amerika Serikat menghadapi serangan Halti di Laut Merah. Layanan berita Institut Angkatan Laut Amerika Serikat melaporkan Ainshower akan kembali ke Norfolk dan Virginia. Kondisi itu terjadi selesai kapal induk Amerika Serikat delapan bulan berada di Laut Merah. Pejabat mengatakan pertempuran di Laut Merah menjadi yang paling intens sejak Perang Dunia II. Ia juga mengatakan sebuah kapal induk yang beroperasi di Pasifik akan menggantikan posisi Ainshower. Sebelumnya, Yemen merilis video yang memperlihatkan kapal drone Tufan satu beroperasi di Laut Merah. Kapal drone itu mampu menyerang musuh hingga hancur dan meledak di laut. Terlebih, kapal drone ini mampu membawa hulu ledak seberat 150 kg dengan kecepatan mencapai 35 mil laut per jamnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.